hai hai assalamualaikum apa kabar hari ini semoga sehat dan bahagia selalu ya hari ini aku mau unboxing paket ini paketnya udah dari kemarin cuma aku belum sempet dan sekarang mumpung lagi santai ini aku mau unboxing dulu jadi ini tuh aku beli taplak meja sama cover mesin cuci ini tuh dari kemarin kepengenan ya ganti ini ganti taplak meja sama masang cover mesin cuci gitu nah kenapa aku beli cover mesin cuci ini jadi laundry room aku itu kan atapnya transparan kalau siang-siang kayak gini itu tuh sinar matahari masuk banget ke dalam dan lumayan terik gitu ya ini kayak gini contohnya nih mams ini tuh ada cahaya sampai nembus ke mesin cuci aku jadi aku juga sayang banget kalau misalnya lama-lama terkena matahari gitu khawatir nanti body mesin cucinya jadi jadi kayak terkelupas gitu jadi kan sayang mesin cucinya yaudah ini sekarang mau aku lap-lapin dulu mau aku bersihin bagian luarnya biar sekalian bersih gitu ya oke ini udah selesai aku bersihin sekarang mau aku unboxing aja ini aku beli di Shopee banyak banget nanti kalau yang mau samaan linknya ada di description box ini kualitasnya plastik harganya gak terlalu mahal nah terus ini untuk di bagian belakangnya ada talinya gitu biar si taplaknya gak lari-lari terus ini bisa ada resletingnya kalau mau dipakai tinggal dibuka gitu aja nah ini karena kebetulan cucian aku juga lagi banyak banget jadi mau sekalian aja aku cuci oh iya sambil nemenin aku nyuci aku mau sapa nih untuk para mams yang ada di rumah yang lagi santai terima kasih udah mampir ke channel aku ya untuk yang baru bergabung aku ucapkan salam kenal semoga menjadi penyemangat dan menghibur dan ternyata kekurangannya ada disini ya teman-teman jadi kalau buat ngisi sabun itu agak kerepotan ngebuka cover taplak mesin cucinya jadi mesti diangkat-angkat gitu deh nah ini aku colokin dulu terus aku setting mesin pencuciannya ini aku pake mode daily dan pake suhu yang pendingin biasa oke sambil aku nyuci aku mau nyusun ganti taplak meja ini taplak mejanya juga udah buluk banget aku mau ganti dulu pake warna putih selamat menikmati sambil nurun-nurunin barang ini sekalian aja taplak meja beningnya aku bersihin pake mr.marshall terus taplak meja yang bawahnya juga aku bersihin terus aku lipat-lipat deh biar bisa disimpen terus dipake lagi ini tuh aku ngerjainnya santai ya temen-temen alhamdulillah karena kemarin itu anak-anak lagi pada di rumah eyangnya lagi main sama abinya ke rumah eyang terus aku izin gak ikut dulu soalnya mau istirahat sebentar karena paginya tuh emang aku lagi kurang fat gitu jadi tapi ternyata aku gak bisa istirahat jadi yaudah aku nge-vlog aja ini aku baru inget ternyata ada paket yang belum dibuka jadi sekalian aja mumpung anak-anak gak ada aku maksimalin waktu biar bisa beres-beres dan bersih-bersih kalau udah jadi ibu-ibu tuh gitu ya mams kalau ada pekerjaan yang belum selesai rasanya kepikiran jadi kalau mau istirahat juga itu kayak gak tenang gitu apalagi kalau tahu anak-anak udah lagi gak ada di rumah itu tuh jadi ibu rasanya pengen ngercep aja ngerjain semua isi rumah ini dia taplaknya mams aku beli di shopee nanti linknya aku taruh di description box ini lucu banget taplaknya berbahan plastik sama kayak cover mesin cuci yang tadi aku pilih warna putih karena biar lebih bersih aja biar keliatan rapih juga ya biar senada sama cat rumah aku oke ini ternyata ada yang belum terbuka jadi bagian pinggirannya itu masih ada yang nempel jadi kayak belum digunting gitu terus ini aku lepasin dan aku rapihin nah udah bersih dan rapi sekarang aku mau tata lagi kembali ini ada apa ya tudung saji gitu tapi tudung sajinya karena kemarin aku habis sakit jadi ini tuh beralih fungsi menjadi tempat obat karena tempat obat aku itu udah gak muat yang di box putih ini lihat aja tuh sampai luber kayak gitu aku gak tau lagi ngeberesinnya kayak gimana jadi yaudah aku tumpuk-tumpukin kayak gitu sementara nanti sambil nunggu storage box yang ada baru aku rapihin lagi nah ini alhamdulillah udah jadi udah selesai mood banget ya temen-temen kalau rumah rapi dan bersih itu jadi semangat lagi walaupun nanti mau diberantakin lagi sama anak-anak dan pekerjaanku gak sampai disitu aja ini tuh tadi pagi mainan anak-anak sebelum mereka berangkat mereka main dulu dan ini aku mau rapihin dulu biar enak jalannya ini saking banyaknya mainan aku sampai gak bisa lewat jadi ya beginilah mams di rumah tuh kondisinya dirapihin berantakan lagi tapi tetap semangat dan selalu bersyukur ya untuk para ibu-ibu di rumah aku salut banget hebat banget pokoknya nah ini aku udah selesai rapihin sekarang aku mau ngepelin dulu ini untuk ruang tamu aku emang kayak gini ya mams settingannya aku gak ada meja gak ada karpet bawah gitu karena emang untuk meja aku belum perlu ya tamu tuh jarang banget ada jadi aku pikir yaudahlah gak usah pakai meja dulu terus juga karpetnya aku gak berani pakai karpet yang bulu ya mams karena anak aku di rumah tuh bener-bener super aktif jadi aku pakai karpet plastik yang playmat untuk anak-anak gitu jadi kalau kotor dan basah gampang dibersihinnya oke teman-teman mams ini aku udah sampai di penghujung kegiatan aku terima kasih banyak udah nonton sampai akhir semoga bisa menghibur dan menjadi penyemangat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati